Selanjutnya, kita akan masuk kepada vektor satuan. Apa yang dimaksud dengan vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang satu. Bagaimana kita mencari vektor satuan? Kita dapat mencari vektor satuan U itu sama dengan vektor M dibagi dengan panjang vektor M. Sebagai contoh, tentukan vektor satuan dari vektor M sama dengan 3I min 4C. Sehingga dari sini, kita dapat mencari vektor satuan sama dengan vektornya adalah 3, di sini min 4. dibagi dengan panjang vektor M adalah akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sehingga dari sini, kita akan peroleh 3 min 4 dibagi dengan akar dari 9 tambah 16. 25 di akar adalah 5. Jadi, 1 per 5 dari 3 min 4. sehingga dari sini, sehingga dari sini vektor satuannya adalah 3 per 5 koma min 4 per 5. Kita cek lagi. Panjang vektor dari U adalah akar dari 3 per 5 kuadrat ditambah min 4 per 5 kuadrat. Sehingga dari sini, kita akan peroleh akar dari 9 per 25 ditambah dengan 16 per 25. Jadi, diperoleh akar 25 per 25. 25 per 25 adalah akar 1. Akar 1 adalah 1. Jadi, panjang dari vektor satuan adalah 1.